Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah SWT Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman Selama saya bertugas sebagai petugas haji Indonesia Materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah Bagaimana seorang dokter atau tenaga kesehatan Menentukan bahwa calon jemaah haji ini menderita diabetes atau kencing manis Bapak ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah SWT Tentunya bapak ibu calon jemaah haji sudah menerima surat tentang status kesehatannya Dimana status kesehatan calon jemaah haji itu Pertama ada yang memenuhi syarat istihtoah Kemudian yang kedua memenuhi syarat istihtoah kesehatan Tetapi dengan pendampingan Kemudian yang ketiga tidak memenuhi syarat istihtoah kesehatan sementara Kemudian yang keempat memang tidak memenuhi syarat istihtoah kesehatan Bapak ibu calon jemaah haji mungkin bertanya-tanya Atau ada yang mendapatkan hasil istihtoahnya Dinyatakan memenuhi syarat istihtoah kesehatan dengan pendampingan Dimana hasilnya dinyatakan atau disampaikan oleh dokternya itu Bahwa bapak ibu calon jemaah haji menderita diabetes atau penyakit kencing manis Dan mungkin ada yang merasa heran atau kaget Karena mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa bapak ibu calon jemaah haji menderita kencing manis Para ibu bapak calon jemaah haji tentunya sudah diperiksakan Mulai dari EKG, rekam jantung Kemudian rongsen dada, rongsen torak Kemudian pemeriksaan laboratorium, barik periksa urin maupun darah Nah saya khususkan disini untuk hasil pemeriksaan darah Sebelum bapak ibu calon jemaah haji diperiksakan darah Tentunya bapak ibu calon jemaah haji sudah dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu Nah setelah diperiksa darah keluarlah hasil Nah bagaimana seorang dokter atau tenaga kesehatan menentukan bahwa jemaah haji ini Calon jemaah haji ini menderita kencing manis atau tidak Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriumnya Nah mulai misalkan dari urin Kalau misalkan dari urin itu nanti ada glukosa positif atau negatif Nah kalau misalkan glukosa positif berarti itu dinyatakan bahwa jemaah haji ini menderita kencing manis Nah kalau dari hasil pemeriksaan gula darah Maka akan didapatkan hasil Kalau hasilnya ini gula darah puasa ya Jadi sebelum makan minum diambil Nah kalau hasilnya gula darah puasanya lebih besar Atau sama dengan 126 mg per desiliter Atau 126 mg per desiliter Maka calon jemaah haji ini dinyatakan positif menderita diabetes Positif menderita kencing manis Ya kalau hasilnya lebih dari Atau sama dengan 126 mg per desiliter Nah kalau di bawah hasil itu Maka jemaah haji ini dinyatakan tidak menderita kencing manis Nah setelah diambil darah Kemudian jemaah haji akan diperiksakan kembali Gula darahnya setelah 2 jam makan Dalam hal ini dengan tes toleransi glukosa Misalkan dengan minum sebesar 75 gram Mohon maaf 75 gram glukosa Nah kalau misalkan hasilnya Lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter Lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter Maka calon jemaah haji ini dinyatakan positif menderita diabetes Atau kencing manis Kemudian Dari hasil pemeriksaan yang lainnya Kalau misalkan ini tidak puasa nih Ini diperiksakan aja calon jemaah haji Gula darah sewaktu namanya Kalau hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter Maka jemaah haji ini Ada kemungkinan menderita kencing manis atau diabetes Dengan gejala-gejala Tentunya harus disertai dengan gejala-gejala Kalau misalkan Perpatokan ini kemungkinan besar ini Gejalanya apa? Polidipsi, gampang haus, poliuri, beser Polipagi, gampang lapar, kesemutan, dan lain sebagainya Nah itu salah satu Tanda-tanda gejala orang yang menderita Kencing manis gampang lelah, mudah ngantuk, dan lain sebagainya Nah itu salah satu ciri-ciri orang menderita kencing manis Nah kemudian yang lainnya Ada pemeriksaan HBA 1C HBA 1C ini Kalau hasilnya lebih besar atau sama dengan 6,5% Lebih besar atau sama dengan 6,5% Maka calon jemaah haji ini pun akan dinyatakan Menderita atau positif menderita diabetes atau kencing manis Nah itu cara dokter atau tenaga kesehatan Untuk menentukan apakah seseorang ini menderita kencing manis atau tidak Nah Bapak Ibu calon jemaah haji Saya sampaikan ini Gejala kencing manisnya itu seperti tadi saya sampaikan Gampang haus, gampang lapar Kemudian beser, kemudian mudah lelah, gampang ngantuk, kesemutan, dan lain sebagainya Ini harus diwaspadai Kalau misalkan sekarang Bapak Ibu calon jemaah haji belum ada gejala apa-apa Sudah mulai sekarang Lakukan pola hidup sehat Mungkin yang harus dilakukan olahraga yang teratur Istirahat yang cukup Hindari stres Kurangi makanan yang manis-manis Mungkin itu saja untuk di video kali ini Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan Memperoleh hajinya, haji yang makbul dan makbul Jilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!